Terima kasih Udah capek ngedein dia, nyokalahin dia, ngedidik, njagain, ngomelan tiap dia kurang ajar Jadi dikasihnya pool buatnya anak biar jadi laki-laki sukses, terhormat, mandiri, dan beradab suatu saat nanti Kalau lu tanya sama orang tuanya, emangnya lah Lu tanya deh, tanya Ibu, ibu lebih memilih ibu yang sakit atau anak yang sakit? Waduh, mending saya aja deh mas yang sakit, gak tega kalau anak sakit Bapak, bapak Anak ini saya jaga pakai nyawa saya mas Saya mati sekalipun asal, masa depan dia bagus, gak apa-apa Ya, standar, tapi ku jok Jadi itu, nah sekarang gimana kalau gue kasih tau lu Bahwa bujang mereka yang sangat mereka sayang ini Lu rusak Ya, lu cewek, lu rusak dia Makanya gue gak pernah dapet ya logikanya pacaran tuh Yang rugi paling banyak tuh selalu cowok Duit dia yang dikasih sama orang tua kandungnya sendiri Harus dipakai buat jalan sama lu Buat bayarin lu makan, buat bayarin lu nonton, basically Buat menuhin hasrat lu doang Literally hasrat lu doang Gak cuman itu Waktu dia yang sangat berharga terbuang gitu aja Gara-gara mesti ada waktu buat lu Itu waktu yang kebuang sia-sia itu tuh Kalau lu cewek gak egois ya Itu dia udah nyari simpenan Nambah-nambahin tabungan dia suatu saat bisa buat bisnis Atau dia nambah-nambah skill Nambah-nambah portfolio yang jauh lebih berguna Buat masa depan dia Daripada lu ngajak ketemuan mulu Itu lagi apaan sih tuh tiap minggu ketemu Tiap hari ketemu itu apaan sih Lu mah pengen enaknya doang sih Janganlah ngatur-ngatur hidup orang Cowok tuh selalu yang paling rugi Cewek mah apa sih paling cuman apa? Kehilangan kehormatan? Cium-cium? Pegang catur? Ciee mikir Tapi lu tau gak? Cowok itu kehilangan keperjakaannya woman Keperjakaan Itu cuma bisa punya sekali sumur hidup Lu ambil gitu aja padahal lu masih istri-istrian dia Itu haram Kita-kita cowok nih Itu udah berusaha banget gak congli selama bertahun-tahun Gak pernah tuh nonton yang biru-biru Apalagi micet-micetan selalu menjaga mata kita Cuman supaya nanti pas udah nikah masih perjaka Eh lu pake dia gitu aja woman Anjir Tega Lu pasti nanya kan? Lah emang ada cowok gak pernah congli? Ada Banyak-banyak Lu cuma gak tau aja Lu kalau punya pacar sekarang nih Coba tanya Tanya cowok lu Kamu pernah congli gak? Kamu pernah nonton yang biru-biru gak? Dia bakal jawab gak pernah Tabu banget itu buat kita-gita Lu juga pasti bilang gini kan? Loh kan cowok yang nembak duluan Kenapa jadi salahnya cewek? Eh gini lu Maaf nih ya Maaf Kalau cowok nembak Itu pake kalimat tanya Kamu mau gak jadi pacar aku? Tanda tanya Yang jawab siapa? Cewek Berarti yang tanggung jawab siapa? Cewek Itu logika dasar anjir Bener Kalau gak mau tanggung jawab Jangan diterima Gue kalau punya anak nih cowok Dia nembak cewek terus diterima Gue omelin sih ceweknya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax